Saya memiliki dana yang cukup untuk berkurban, namun saya tidak bisa melakukannya karena dana tersebut ingin saya gunakan untuk membeli tempat tinggal bagi saya dan keluarga. Sayangnya, dana yang saya miliki belum mencukupi karena hasil tabungan dari pekerjaan saya belum mencapai target. Apakah saya boleh meninggalkan kurban? Bagaimana hukumnya menurut Buya? Karena saya pernah mendengar bahwa berkurban diwajibkan dan terdapat ancaman bagi yang tidak melakukannya. Saya ingin mendapatkan pencerahan apakah saya termasuk orang yang mampu untuk berkurban atau tidak. Terima kasih dan mohon jawabannya untuk pembelajaran saya. Mohon doanya juga agar saya tetap teguh dalam iman dan Islam. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus difahami pertama, korban menurut jumhur ulama dari madhab kita Imam Syafi'i dan madhab Maliki, madhab Hanbali adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Menurut madhab Imam Abu Hanifatah adalah wajib bagi yang mampu, bukan semua orang dengan syarat-syaratnya. Jadi, yang tidak mampu korban, ya enggak usah korban. Karena memang tidak wajib, enggak mampu kok. Bahkan yang mampu pun tidak korban, tidak dosa. Cuma keterlaluan, dia enggak bersyukur. Sunnah dalam matab kita Imam Syafi'i. Ya, kita harus suami sunnah. Yang kedua, korban itu sunnah setiap tahun. Kita khawatir bahasanya orang itu memaksakan begitu karena memang belum berkorban. Sehingga menganggap korban seumur hidup sekali. Jadi, belum korban sama sekali, sehingga kebingungan urusan korban. Tidak, ayah ma'allah. Korban itu sunnah setiap tahun. Kapan ada bulan haji tiba, maka disundahkan anda korban. Biarpun bulan lalu, tahun lalu anda sudah korban, datang bulan haji lagi, tetap disundahkan anda untuk korban. Ini kesalahpahaman di kampung, ini yang membahayakan. Menganggap korban seumur hidup sekali. Setelah itu, sudah. Sehingga, biarpun dia kaya raya, kalau ditanya, Pak Haji korban, ya. Oh, sudah, saya. Kapan? Sepuluh tahun yang lalu. Ini kan problem ini. Makanya, gara-gara salah faham ini, ya. Kalau orang awam salah faham, ya enggak mungkin dong. Kecuali karena dengar dari ustadznya yang salah faham juga. Sehingga di kampung itu padahal penduduknya ribuan. Yang belah kambing cuma dua puluh. Pantasnya buat soto. Kuahnya saja yang berbanyak, kan begitu. Tapi di tempat yang kesadaran korban ada dan pemahamannya benar, ya hari raya. Korban itu betul-betul hari bersenang-senang. Kambing-kambing-kambing begitu. Jadi seperti itu. Jadi, Anda yang tidak mampu, maka tidak wajib korban. Menurut jemur ulama. Bukan jemur ulama. Semuanya yang tidak mampu, biarpun mata Hanafi yang mengatakan wajib, Anda menjadi tidak wajib. Apalagi untuk kebutuhan rumah Anda, kebutuhan yang sangat mendesak bagi Anda tempat tinggal. Nah, kemudian insya Allah tahun depan Anda sudah punya rezeki yang cukup untuk bisa nyebeleh korban. Dan tolong budayakan korban. Semua dari kita tidak yang bisa berkorban. Korban, korban, korban. Ya, ibaratnya kalau anaknya tiga, suami istri jadi lima. Kalau tidak bisa ya empat. Tidak bisa tiga. Mungkin tidak ya satu kambing. Jangan sampai kita tidak berkorban di keluarga kita atau di rumah kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.